yang bisa menjadi contoh yang baik sesuai dengan iman Kristiani. Di studio nanti dia akan ngobrol bareng dengan beliau. Dan Indonesia dikenal dengan kebinekaannya dengan jargon bineka tunggal ika. Pastinya beragam sekali budaya, kemudian suku, ras, dan juga agama. Di sinilah pentingnya kita saling bertoleransi. Nah hadir di studio Radio KC Radio, beliau adalah Bapak Dr. Anung Priambodo SPD MP SIT. Beliau juga pembina dari unit kegiatan kerohanian Kristen Protestan di UNESA. Langsung saja Tia Sapa. Halo Pak. Halo Mbak Tia. Pak Anung apa kabar? Puji Tuhan baik, sehat. Baik ya, luar biasa. Ya ampun senyumnya itu loh. Senyumnya ini seperti membawa vibrasi tertentu. Amin. Pak Anung sibuk apa sekarang Pak? Ya saya sedang sibuk ya mengajar sebagai dosen. Kemudian juga mungkin tugas-tugas lain. Ya di divisi kelulusan. Kemudian beberapa tugas juga masih dipercaya di KONI dan juga di Asosiasi Pelatih Mental Olahraga. Oke, kayaknya banyak banget aktivitasnya Pak. Tapi ada waktu ya buat keluarga ya? Tentu harus ada waktu Mbak. Harus ada keluarga. Kemudian di luar keluarga kan juga ada sirkel pertemanan Pak. Juga sama ya? Ya. Aktivitas lancar. Lancar, ya. Di kampus dan di luar kampus. Oke, Bapak saya kan tahu profil Bapak selain dosen di VIO, di Fakultas Ilmu Olahraga UNESA. Bapak juga pembina dari unit kegiatan kerohanian Kristen Protestan. Itu apa aja sih Pak kegiatannya? Ya. Baik Mbak Tia, terima kasih. Jadi KC People, kebetulan saya sebagai pembina unit kegiatan Kristen Protestan di UNESA atau UK3P. Ya, kegiatan ini sebenarnya mewadai teman-teman yang beragama Kristen Protestan kalau UK3P. Kalau yang Katolik ada UK4 ya Mbak Tia ya. Jadi ya kita sebenarnya saling mendorong, menguatkan, mendoakan supaya kita bisa menjadi berkat di kampus itu baik di dalam studi maupun di dalam karakter, sikap. Yang bisa menjadi contoh yang baik gitu sesuai dengan iman Kristiani gitu. Jadi itu sih sebenarnya. Kalau kegiatannya ya tentu secara umum hari besar yang paling utama kan biasanya Natal sama Pasca. Pasti teman-teman juga merayakan itu. Kemudian juga kalau ada mahasiswa baru, mereka dengan senang menyambut teman-teman mahasiswa baru yang Kristen Protestan. Kita adakan seperti penyambutan, biasanya ada ibadah awal tahun seperti retret begitu. Kemudian juga ada di saat Natal atau Pasca gini karena kita adakan bakti sosial, ada beberapa kegiatan lain seperti mengembangkan talenta teman-teman juga yang senang. Misalnya publikasi media itu ada bagaimana mengembangkan teman-teman menjadi media, kemudian ya IT, ada yang IT dan sebagainya. Oke. Jadi untuk teman-teman mahasiswa baru juga ada welcoming gitu ya Pak? Dan dari beberapa yang dijelaskan Pak Anung, kayak ada kegiatan retret gitu ya. Kemudian kalau ibadah yang lainnya dan perayaan yang besar seperti Natal dan Pasca dari UK3P dan UK4 ini berkumpul. Bergabung ya. Bergabung ya. Dan ada kegiatan seperti bakti sosial. Nah kayak Natal sekarang ini Pak, teman-teman yang teman-teman lakukan atau di kegiatan UK3P apa Pak? Untuk perayaan Natal kali ini. Ini kan pandemi ya Pak ya? Iya, iya. Biasanya kan 2 tahun, hampir 2 tahun ya Pak ya? Hampir 2 tahun ya. Pandemi ini gimana Pak? Ya, memang Mbak Tia dengan adanya pandemi ini memang mungkin tidak hanya di agama Kristen ya Mbak Tia ya. Mungkin di semua agama juga kita perlu menyesuaikan diri, mendukung pemerintah juga di dalam mengutamakan keselamatan. Sehingga ya tentu di dalam melakukan ibadah pun kita harus menyesuaikan. Jadi sejak tahun yang kemarin memang, tahun kemarin khususnya, seingat saya teman-teman memang tidak ada pertemuan tatap muka ya. Jadi betul-betul full ibadah Natal itu diadakan secara online. Online. Tapi ya memang dengan, ya kadang-kadang kalau kita situasi terjebit itu kan membuat kita lebih kreatif kadang Mbak Tia ya. Jadi begitu semua tidak ada ibadah offline, online pun saya lihat teman-teman akhirnya luar biasa gitu. Bagaimana mengemas musik, pujian atau apa itu secara virtual itu jadi bagus gitu. Jadi sepertinya dilakukan seperti itu. Nah untuk tahun ini kita mulai ada kondisi mulai membaik. Tetapi saya, teman-teman masih sedang berdiskusi. Mungkinkah dilakukan secara offline dengan terbatas. Kita juga pernah koordinasi dengan Pakai Rektor Tiga, Bapak Dr. Agus Arianto. Sepertinya memang tetap harus perlu kita lihat kondisi dulu Mbak. Walaupun sekarang ada relaksasi ya Pak ya dari pemerintah bahwa walaupun melandai tapi bukan berarti kita sepertinya abai dengan kondisi kesehatan. Tapi kreatif nih teman-teman dari UK Tiga P. Iya jadi saya bersikguh juga jadi kreatif gitu. Waduh luar biasa teman-teman. Lebih adaptif dan gercep, itu ngapain juga kalau nggak ada kegiatan gitu ya. Jadi berarti walaupun pandemi masih hidup ya Pak ya, artinya tidak ada kekosongan, masih ada kegiatan-kegiatan. Tetap semua program-program satu tahun dalam kegiatan unit kegiatan Kristen Protestan itu tetap terlaksana walaupun secara virtual atau online. Tapi ya itu tadi menjadi lebih kreatif tapi semua terlaksana. Jadi ya puji Tuhan semua teman-teman masih bisa apa ya menikmati persekutuan walaupun secara online gitu ya. Walaupun saya pikir kalau yang masa baru pasti rindu. Ini kalau kita online kan cuma lihat itu ya Mbak ya dari video dan wajar. Sebenarnya orangnya seperti apa. Iya bener-bener. Tapi kemudian akan menjadi agenda tersendiri jika nantinya dirasa ada kesempatan untuk menemukan muka gitu ya Pak secara offline. Dan sekarang ini kan Desember, ini kan identik dengan Natal ya Pak. Dan Bapak sendiri juga dan juga keluarga merayakan Natal. Sebetulnya makna Natal sendiri bagi Bapak itu bagaimana seperti apa? Ya terima kasih Mbak Tia dan mungkin GJ People ya. Sebenarnya hari raya umat Kristiani itu kan yang terbesar dua itu ya Natal dan Pasca ya. Sebenarnya seharusnya mungkin perayaan Pasca itu adalah perayaan yang justru lebih bermakna ketika yang kami yakini ya Pak ya. GJ Jesus itu telah mati dan bangkit. Tetapi itu tidak berarti juga tanpa sebuah momen kelahiran. Jadi makna Natal ini mengingatkan kita akan suka cita lahirnya Sang Juru Selamat. Bagi keyakinan kami ya lahirnya Sang Juru Selamat. Di mana hal itu memberikan satu keyakinan pada kami semua bahwa ketika kami mempercayai Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Maka kami beroleh anugerah keselamatan. Jadi itu yang memberi kita sebenarnya suka cita di bulan Desember Natal itu seperti itu. Jadi sama seperti kita ulang tahun ya. Jadi peringatan kelahirannya itu mengingatkan kita kan. Wah ini Sang Terang, Sang Juru Selamat telah datang ke dunia yang gelap. Jadi kita itu menjadi suka cita karena terang itu telah datang. Diingatkan lagi. Jadi itu sih yang membuat, yang terutama menurut kami ya. Kalau tentang apa, ya budaya atau kebiasaan itu kan, apa namanya itu, karena budaya ya Mbak ya mungkin ada apa, suka cita kayak misalnya ibadah, kemudian mungkin ya sedikit makan atau kita belanja karena kebetulan liput dan sebagainya seperti itu. Tapi sebetulnya selain yang disebutkan Bapak, kegiatan menyambut Natal dan di saat Natal itu sendiri kegiatannya apa saja Bapak? Selain belanja, pastinya kan ada ibadah-ibadah seperti berdoa dan yang lainnya. Jadi istilahnya kalau kita sebelum ke hari Natalnya kita menyebutnya Minggu-Minggu Advent ya. Minggu-Minggu menyambut Natal itu ya kita biasanya menyiapkan hati kita, merasakan kembali suka cita dengan Tuhan. Nah, untuk kegiatannya tentu ibadah. Biasanya ibadah itu ada ibadah perayaan. Perayaan itu tidak selalu dilakukan tanggal 25. Jadi ada yang ingin merayakan kan Mbak? Seperti uang tahun itu perayaan mungkin ada yang mau tampil-tampil, ada yang mau drama, ada yang mau puisi atau apa itu perayaannya. Biasanya diperayaannya itu tanggal berapapun gereja masing-masing mengadakan. Kemudian 24 malam itu ada ibadah malam Natal dan tanggal 25-nya itu biasanya kita ada ibadah Natal di pagi hari. Di pagi hari. Menarik ya ketika kita dari sudut pandang saudara kita termasuk yang hadir di studio adalah Pak Anung menceritakan aktivitas beribadah menyambut Natal dan saat Natal itu sendiri. Kece People jangan kemana-mana ya di segmen yang kedua masih bersama dengan Bapak Anung bercerita tentang apa sih sebetulnya tradisi Natal nanti akan saya tanyakan ke beliau. Kita akan lanjut di segmen yang kedua. Tetap stay tune di Kece Media by UNESA. Kita selalu mengikuti ibadah perayaan Natal itu. Kemudian ada ibadah malam Natal itu selalu tanggal 24 malam. Dan ibadah Natal itu sendiri di 25 Desember di pagi hari.